Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kami dari kelompok lima akan mempresentasikan projek best learning kami tentang menganalisis dokumen 1, 2, dan 3 pada SMA IT Ulil Albab Batam. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri, perkenalkan saya Nur Umi Yusela dengan NIM 21033189. Saya Warnatul Fadriati dengan NIM 21033186. Dengan saya sendiri, Mohd Fali Maliki dengan NIM 21033164. Dengan saya, Melani Junialdi 21033162. Baiklah, slide pertama akan dipresentasikan oleh Saudari Warnatul Fadriati. Dari Saudari Warnatul Fadriati, dipersilahkan. Satu, A. Terbelakang. Kurikulum Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu perubahan dari kurikulum 1164 hingga sekarang menjadi kurikulum 2013. Evaluasi kurikulum merupakan salah satu komponen inti kurikulum. Evaluasi menyeluruh dalam kurikulum diharapkan dapat mendorong perbaikan dan peningkatan kualitas pembelajaran. B. Rumusan masalah. Satu, apa visi sekolah SMA IT Uli Albab? Dua, apa visi sekolah SMA IT Uli Albab? Tiga, apa tujuan sekolah SMA IT Uli Albab? C. Tujuan penulisan laporan. Satu, mengetahui visi sekolah. Dua, mengetahui visi sekolah. Tiga, mengetahui tujuan sekolah. Empat, dapat mengetahui rencana strategi sekolah. Tidak, dapat mengetahui kurikulum kelas 1, 2, dan 3. Sekian dari saya, saya cerahkan kepada... Baiklah, selanjutnya yang akan dipresentasikan oleh Muhammad Pali Maliki. Baik, saya akan mempresentasikan bab 2 tentang kajian teori. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan. Pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu, tujuan tertentu ini meliputi tujuan pendidikan nasional, serta kesesuaian dengan kekasannya, kemudian kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik. Oleh sebab itu, kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah. Pembagian yang terdapat dalam dokumen 1 1. Visi sekolah Menjadi sekolah Islam yang unggul menghasilkan generasi solih, muslim, tangguh, berwawasan global dengan jiwa kepemimpinan dan kompetensi di bidang sains dan teknologi. Misi sekolah, yaitu menyelenggarakan sistem pendidikan yang berbasis pengembangan kapasitas belajar atau BLP. 2. Mengembangkan sistem pendidikan yang berorientasi pada terbentuknya generasi solih, tangguh, dan stabil dalam sikap mental dan moral 1. 3. Membentuk generasi yang memiliki jiwa kepemimpinan, peduli terhadap umat dan lingkungan. 4. Tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahlak mulia, serata keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut dengan tetap memiliki keseimbangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terpadu dalam kehidupan sehari-hari. B. Penjelasan dokumen 2 Silabus adalah seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis yang memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Komponen-komponen pokok silabus Yang pertama, kompetensi yang akan ditanamkan kepada peserta didik melalui suatu kegiatan pembelajaran. Dua, kegiatan yang harus dilakukan untuk menanamkan kompetensi tersebut. Tiga, upaya yang harus dilakukan untuk mengetahui bahwa kompetensi tersebut sudah dimiliki peserta didik. Fungsi umum dari silabus Fungsi umum dari silabus yang pertama, silabus dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan buku siswa. Dua, menjadi acuan dalam penyusunan rencana pembelajaran. Tiga, hasil pengembangan silabus dalam bentuk perangkat pembelajaran berfungsi sebagai alat untuk aktualisasi kurikulum secara operasional pada tingkat satuan pendidikan. Komponen yang terdapat dalam silabus antara lain Satu, kompetensi inti-kompetensi inti KL Dua, kompetensi dasar-kompetensi dasar atau KD Tiga, indikator pencapaian, kompetensi indikator Empat, kegiatan pembelajaran Silabus dapat dikembangkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip berikut Satu, ilmiah Dua, relevan Tiga, sistematis Empat, konsisten Lima, memadai cakupan indikator Materi pokok, pengalaman belajar Sumber belajar, dan sistem penilaian Enam, aktual dan konteksual Tujuh, fleksibel Lapan, menyeluruh Penyusunan program semester Dalam penyusunan program semester Terdapat tahap-tahap yang harus dilakukan Agar program semester ini dapat tercapai dengan naksimal Yaitu, yang pertama Menentukan standar kompetensi atau SK Dan kompetensi dasar atau KD Yang akan dicapai Dua, menentukan alokasi Waktu dan jumlah Jam pembelajaran Setiap standar kompetensi dan kompetensi dasar Melalui program tahunan yang telah disusun Tiga, menentukan pada minggu atau bulan Gambar apa proses pembelajaran kompetensi dasar akan dilakukan Empat, membuat catatan atau keterangan pada bagian-bagian tertentu Yang membutuhkan pembelajaran lebih lanjut Kompetensi inti Yang pertama, KL1 dan KL2 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianudnya Menghayati dan mengamalkan berlaku jujur, disiplin, santun, peduli, atau potong royong Kerjasama, toleran, damai Bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif Sesuai dengan perkembangan anak-anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam Sekitar bangsa, negara, kawasan, regional, dan kawasan internasional Dua Tiga, KL3 Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konspektual, prosedural, dan metakognitif Berdasarkan merasa ingin tahunya Tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora Dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena Dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural Pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah KL4 Mengolah, menalar, dan menyajari dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri Bertindak secara efektif dan kreatif Serta mampu menggunakan metode sesuai kaedah keilmuan C, dokumen tiga Rencana pelaksanaan pembelajaran dan singkat RPP adalah Pengembangan seorang guru dalam mengajar di dalam kelas RPP dibuat oleh guru untuk membantunya dalam mengajar agar sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada hari tersebut Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP berisi pengaturan yang berkenan dengan perkiraan atau proyeksi tentang apa akan dilakukan pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung Kemudian pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan rencana pelaksanaan Pembelajaran yang telah direncanakan atau tidak karena proses pembelajaran bersifat situasional Apabila perencanaan disusun secara matang, maka proses dan hasil pembelajaran tidak akan jauh dari perkiraan SMA Uli Albab ini menggunakan RPP yang sangat lengkap dan sudah canggih menggunakan teknologi setiap bab pada mata pembelajaran fisika Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP sudah tersusun rapi untuk setiap bab Rencana pelaksanaan pembelajaran RPP jaring Satu, tujuan pembelajaran Peserta didik dapat mengidentifikasi besaran atau satuan dalam fisika Peserta didik dapat melaksanakan pengukuran dengan menggunakan teracah, jangka sorong, atau mikroskop Mikrometer, kejahatan pembelajaran, media pembelajaran internet, telegram, google meet, dan google classroom Sumber pembelajaran, PPT, dan video materi mengenai besaran satuan dan pengukuran Baik, saya kembalikan Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Melani Juneli Kepada Melani Juneli, persilakan Baiklah, terima kasih moderator Baiklah, saya akan melanjutkan bab 3A prosedur kegiatan Yang pertama, mengurus surat izin observasi Kedekutan PIMIPA UMP Yang kedua, mengurus surat izin observasi Kedinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Yang ketiga, mengurus surat izin observasi Kesalah satu SMA di Sumatera Barat Yang keempat, melakukan kegiatan pengambilan dokumen 1, 2, dan 3 Kurikulum ke SMA Yang terakhir, yang kelima Menganalisis isi pada dokumen 1, 2, dan 3 Yang keenam Melaporkan hasil analisis Pada laporan kemajuan yang pertama Informasi sekolah Berdapat nama SMA Islam Terpadu Ulil Alap NPSN 6998664 Alamatnya jalan di Penegoro Nomor 1, RT-002, RW-0011 Kode pos 29438 Besa dan Keluraan, Bukit, Tempayan Kecepatan atau kota, Kecepatan, Batu, Aji Kabupaten, kota atau negara Terhadap kota Batam Provinsi atau luar negeri Provinsi pada Kepulauan Riau Status sekolah masih swasta Waktu penyelenggaraan 5 sampai sehari penuh Junjang pendidikan SMA Selanjutnya dokumen dan perizinan Naungan terhadap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor SK Pendirian 05 SK Strip UAB Garis 1 Garis 2018 Tanggal SK atau Pendirian 2018 Bulan 6 Tanggal 18 Nomor SK Operasional 12.0265 Garis KAP TSP Strip 1 Dan 11.029 Tanggal SK Operasionalnya 2019 Bulan 2 Tanggal 25 File SK Operasionalnya 35530 Strip 449659 Akrederitasnya Nomor SK akrederitasnya Tanggal SK Nomor sertifikat ISO Belum sertifikat Sarana-prasarana Sumber listriknya PLN Akses internetnya Teleponses Pedi Kontaknya Fax Emailnya SMA 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 Uli Alat Adigel Gmail Wissapnya SMA Uli Alat Uli Alat Bab 4 Hasil dan Pembahasan Pada Instrumen Pembinaan Pengenunan Dokumen 1 Baiklah, saya akan kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya pada bab 4 hasilan pembahasan yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Bab 4 hasilan pembahasan. Instrumen pembinaan penyusunan dokumen 1 kurikulum 2013 SMA IT Ulil Al-Bakbata. A. Terdapat logo sekolah atau daerah. Terdapat judul yang tepat. A. Terdapat tahun pelajaran menulis alaman sekolah dengan lengkap. B. Terdapat rumusan pengisahan kalimat yang baik dan benar. Terdapat tempat untuk tandatangan kepala sekolah, komite sekolah, dan kepala dinas pendidikan. C. Mempunyai daftar isi sesuai dengan kerangka KTSP dan dirumuskan dengan bahasa yang baik dan benar. D. Menguraikan tujuan pengembangan KTSP dan dirumuskan dengan bahasa yang baik dan benar. E. Perisi prinsip yang terdapat dalam panduan penyusunan KTSP dari Permendikbud nomor E61 tahun 2014. Terdapat urayan dari setiap prinsip tersebut dan prinsip dan urayannya menggunakan bahasa yang baik dan benar. F. Dari profil sekolah dapat menjelaskan dengan singkat kondisi sekolah saat ini. G. Tujuan pendidikan dasar atau menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Memiliki visi-visi sekolah yang jelas bagi segenap warga sekolah dan yang terlibat di dalamnya. I. Mengembangkan tingkat kualitas yang perlu dicapai dalam jangka menengah, mengacu pada visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional, serta relevan dengan kebutuhan masyarakat, disosialisasikan kepada warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan. J. Pada standar isi dan panduan penyusunan KTSP dan BSNP, terdapat struktur kurikulum yang disusun berdasarkan kebutuhan sekolah, sesuai dengan visi, misi, dan tujuan sekolah, serta mengacu pada standar isi. K. Terdapat alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran dan tambahan alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran muatan lokal dan pengembangan diri. Tambahan waktunya tidak melebihi 4 jam per hari. Terdapat beberapa mata pelajaran muatan lokal. Muatan lokalnya sesuai dengan standar isi dan kompetensi dasar. L. Terjantung ketuntasan belajar untuk setiap mata pelajaran dan merumuskan kriteria kenaikan kelas sesuai dengan kriteria yang diatur, serta terdapat kompetensi-kompetensi yang berisi pendidikan kecakapan hidup. M. Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global. N. Memiliki kelandar pendidikan yang lengkap. O. Simpulan, saran, dan lampiran. Instrumen penilaahan kuria membuat identitas mata pelajaran atau tema pembelajaran, kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator pencapaian, kompetensi, penilaian alokasi waktu dan sumber belajar. Memiliki kesesuaian dan keterkaitan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar. C. Materi pembelajaran mendukung pencapaian KD sesuai dengan tingkat pengembangan fisik dan bermanfaat bagi peserta didik. D. Kegiatan pembelajaran membuat aktivitas belajar yang berpusat pada siswa. E. Setiap kompetensi dasar dikembangkan menjadi beberapa indikator. F. Pada standar penilaian terdapat berbagai teknik penilaian, seperti tes, observasi, penugasan, perorangan, ataupun kelempe. G. Alokasi waktu sesuai dengan cakupan kompetensi dan sesuai dengan program semester yang telah disusun. H. Sumber belajar bervariasi sesuai dengan kompetensi. Ini merupakan tabel analisis dokumen 2. Instrumen penilaian kurikulum sekolah dokumen 3 atau RPP. A. RPP disusun oleh guru, disusun untuk setiap kompetensi dasar yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih, dan komponen RPP ini terdiri dari identitas mata pelajaran, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, seperti pendahuluan, inti dan penutup, penilaian, hasil belajar, dan sumber belajar. B. Identitas mata pelajaran meliputi satuan pendidikan, kelas semester, program keahlian, mata pelajaran, tema pelajaran, dan jumlah pertemuan. C. Rumusan kompetensi inti dan kompetensi dasar sesuai dengan standar isi. D. Setiap KD dikembangkan menjadi beberapa indikator, minimal dua indikator setiap KD-nya. I. Tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, alokasi waktu sesuai dengan keperluan untuk pencapaian kompetensi dasar dan beban belajar. J. Metode pembelajaran sesuai dengan situasi dan kondisi. K. Kegiatan pembelajaran terdiri dari pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. I. Penentuan sumber belajar, didasarkan pada kompetensi inti, kompetensi dasar, materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. M. Prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu pada standar penilaian. Berikut ini merupakan tabel analisis dokumen tiga. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Warnatul Pajriyati. Kepada saudari Warnatul Pajriyati, dipersilahkan. Mbak 5, kesimpulan. Setelah mengulaikan hasil penelitian dan pembahasannya, dapat disimpulkan yaitu penyusunan turbulun di SMA Kulit Al-Babakam berdasarkan lima standar yang mengenai pada badan sejarah nasional pendidikan. Kulitulun Tidak Satuan Pendidikan atau KTSPI merupakan kulitulun operasional yang dipersiap langsung dan dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan Terkibut, di mana penjabaran dari KTSPI ini terdapat ada pun saran. Ada pun saran yang penulis ini yaitu Kulitulun Tidak Satuan Pendidikan di SMA, di SMA, di SMA, di SMA, dan sekolah dapat menambahkan KTSPI ini dengan menggunakan penelitian teknologi serta penonton strategi. Sekian dari saya, saya kembali dengan kepada pendidikan. Baiklah, sekianlah presentasi analisis PJBL kami. Jika terdapat kesalahan dalam analisis kami, kami mohon kritik dan sarannya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!